Pada debat putaran ketiga yang akan digelar 17 Maret 2019, calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Maruf Amin bakal memberikan penampilan yang mengejutkan. Pendamping Jokowi Dodo di Pilpres 2019 itu pun meminta lawannya Sandiaga Uno untuk tidak sungkan saat debat berlangsung. TKN menyadari ada sebagian pihak yang meragukan kemampuan Kiai Maruf dalam debat. Situasi tersebut sebetulnya serupa dengan debat kandidat di Pilpres 2014 ketika Jokowi dianggap sebagai capres yang tidak tegas. Namun saat pelaksanaan debat, Jokowi justru mampu membuktikan bahwa anggapan itu tidak benar. Kalau untuk penampilan, intinya kita akan memberikan keleluasaan kepada Kiai untuk menjadi dirinya sendiri begitu. Pak Maruf Amin adalah seorang Kiai. Kalau dia merasa perlu di dalam debat nanti atau merasa relevan menyampaikan ayat-ayat sebagai sebuah penguatan, argumentasi misalnya, itu ya kita serahkan kepada Kiai Maruf. Calon wakil presiden Kiai Maruf berulang kali menyampaikan bahwa debat Pilpres merupakan ajang menyampaikan visi, misi, dan program para calon. Karena itu, Kiai Maruf meminta lawan debatnya yakni Sandiaga Uno tak perlu sungkan dengan dirinya. Ya biasa-biasa saja, orang berdebat itu bukan berantem kok. Kan tanya jawab. Kecuali bermusuhan begini. Debat kan tidak begitu. Tanya, nanti jawabannya bagaimana. Saya tanya jawabannya bagaimana. Kita saling nanya, nanti punya pendapat soal ini bagaimana. Dia tanya saya bagaimana pendapat. Bahkan itu kan soal tanya jawab. Debat Pilpres putaran ketiga pada 17 Maret mendatang hanya akan diikuti oleh calon wakil presiden Kiai Haji Maruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sosial, dan budaya. Tim Liputan, Metro TV 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 Tim Liputan, Metro TV